Halo, selamat pagi bersama saya lagi di channel youtube DCU. Seperti yang sudah-sudah, saya sudah katakan bahwa kimia organik maupun kimia dasar yang saya ajar di Prodi Gizi maupun kimia organik di Teknik Kimia akan menggunakan buku Vesenden edisi ketiga, Jilid 1. Oke, dari sekian video yang saya share, itu merupakan hasil kerjasama kita dan kali ini ada beberapa metode yang saya terapkan tidak hanya saya yang mengajar secara merekam secara pribadi maupun sekarang saya mencoba untuk merekam kita bareng-bareng. Jadi, kamu bisa mendengarkan penjelasan saya secara langsung dan akan saya rekam. Dengan demikian, kamu akan merasa lebih fresh. Tolong bantu saya dan bersama kawan-kawan lain yang ada di Teknik Kimia maupun dari Prodi lain untuk meningkalkan subscribernya dari seribu sekian hingga hampir seribu seratus menuju subscriber di atas itu mungkin bisa satu juta. Dan tolong ketika menonton iklannya tidak usah di klik mungkin ya, karena itu akan mempercepat dan membantu juga untuk keseteteran kita bersama. Mohon bantuannya lagi untuk like, komen, dan share kepada pihak yang membutuhkan. Setiap komen yang kamu tanyakan, tolong lengkapi dengan jam dan kawan-kawan karena saya akan dengan segera merespon pertanyaan kamu. Baik saya komen maupun nanti kita ketelas, kita akan saya bahas kembali. Itu saja dari saya, semoga kamu dapat menikmati video-video yang saya sajikan perharinya dan semoga membantu. Terima kasih. Oke, yang ini sudah. Kita lanjut ke yang bawah. Namanya sudah. Oh ini juga namanya kurang ya. Jadi all-nya di nomor satu. Jadi ini tiga siklohexen satu o. Wah ini jangan-jangan salah semua ini tugas ini ya. Lalu ini, tuliskan rungus banget untuk senyawa yang dimaksud. Lima isomest, struktur A ini cuma nyalain strukturnya doang ya. Nomor hexan, dua pentana, oke. Kok tiga ini? Ini ke mana? Oh ya bener-bener tiga, tiga, tiga. Ya karena rantai lurusnya begini ya. Lalu yang ini, dua-dua, oke butana. Lanjut yang di bawahnya, nomor tiga meter pentana. Kenapa lagi nih yang ngomong di sini? Nah ini, ini, tadinya. Berarti yang bawah mah gak ikut. Jadi kalau bisa ngubah rumus bangunnya, tapi namanya beda. Itu yang langsung. Yang ini ya, enggak ya. No way ini ya. Kayak Ataya, tidak, dia bilang gitu kan. No way. Ataya tuh kesukaannya apa coba? Kerupuk. Nah, waktu ketemu saya selalu kayak, apa mau? Yang manis. Begitu saya tuh bawa nasi apa, ada kerupuknya. Terbuntar. Nah, apaan nanti ini makanan saya gitu ya. Terus tiba-tiba, dia ngerasa deket laptop saya mau diketak. Ataya, mau diketak. Ini pun kerjaan saya, hidup saya ini. Ataya pikir. Kondisi kartonnya, sayang gitu ya. Dia bobo, bobo gitu ya. Iya, baru kali itu loh Ataya seumur hidup, karir rumah saya. Waktu kembali ke rumah saya, dia gak mau masuk. Bagus, kayaknya kamu harus jeruk ya. Astaga. Ternyata-ternyata ya. Ya, saya bilang ya. Bisaan Ataya. Ini kenapa sih kamu gak pake equation? Jadi empatnya kebawah, nah ini juga. Kamu gak bisa buat equation? Bisa. Bisa. Bisa, bisa. Bisa pakai bagian siapa ini? Aku. Nah, kenapa? Aku gak bisa. Pake equation. Iya. Aku pakai equation. Aku yang suami gak mau. Ya, kalau gak, LTE plus sama LTE IELTS chat. Kontrol, LTE sama dengan. Iya. Kenapa? Ada satu video kok di matematika itu saya kasih tau bagaimana kita buat equation. Ya, saya buat kok kalau kamu tonton semua video saya. Ya. Saya buat di situ. Jadi, kadang kontennya mungkin apa, di dalam itu akan ada hal yang lain. Nah, itu yang kadang-kadang tidak bisa dijelaskan dengan still. Kayak kita baca aturan pangkai. Nah, ini apa ya? Nah, begitu orang menjelaskan sesuatu, mungkin kamu menangkapnya dengan hal yang lain. Itu dia. Ya. Ini CH3, ini dia dong tentang isomerik ya. Oke, isomer. Ini oke ya. Satu butanol. Ini dua butanol. Ini, kok dua metil, satu propanol? Oh iya, betul. Dicabangin ya. Oke. Yang ini jadinya dua metil. Kok dua metil? Satu dong. Ini satu metil, satu, oh tetap dua, benar ya? Dua ya? Tetap ya? Dia itu, saya nangkapnya ke sini tadi ya. Bentar. Iya, dua metil, dua propanol. Oke, ada mau tanya dulu? Perjalanan kita masih panjang mencari kitab busi ya. Oke, bawahnya etoksi metana. Ini alfoksi dia ya. Alfoksi apa? Etoksi itu maksudnya gini ya. Etoksi. Jadi satu sisi dia membacanya. Nah ini. Dia satu sisi seperti ini. Jadi rantai utamanya adalah etana. Ininya etoksi. Etoksi etana. Terus, eh ijaunya kelihatan ya? Takutnya urungnya kurang besar. Kelihatan. Kan gak boleh body shaming ya katanya ya. Kita main ukuran aja ya. Size shaming ya. Etoksi terus disini jadinya metoksi propanol. Oke, bisa ini. Oh, cuma satu ya. Ini kalau mau nama lainnya apa? Etoksi kan ether ya. Berarti kan ini dimethyl. Ini namanya metil, propil. Ya, baca yang lebih alfabet di sini ya. Gue harusnya dimethyl bukan. Hah? Di etil. Oh iya, di etil ya. Saya dimethyl ya. Oke. Gitu ya. Mantap kali ya. Terus, Aminah. Aminah berada. Aminah itu NH3 ya. Aslinya. Butana Aminah. Ya, butana Aminah. Ya, berarti yang utamanya adalah Aminah-nya. Ya. Karena di sini, di prioritas. Alkana itu sebenarnya. Aminah, mana Aminah? Itu, NR. Hah? NR 2. NR 2, bu. Di bawah, Alkin. Oh Aminah, saya nyarinya Alkana. Tadi yang nyarinya, mana Aminah? Tapi saya nyarinya Alkana. Ada Alkana di sini. Saya nyarinya di sini ya. Mana Aminah? Tapi saya nyarinya Alkana. Itulah ya. Bikirkan ya. Kadang-kadang, kadang-kadang, itulah ya. Kadang kalau diajakin ngomong, gitu saya. Ini ngomong apa? Saya nyarinya mana? Itunya ya. Oke, di sini. Jadinya Aminah sini. Terus di sini. Ini mau nomor 4 ya. Kenapa? Oh, butan 2 Aminah. Oke, ini butan 2 Aminah. Oke. Ada yang salah? Tolong dilihatin ya. Oke, terus ini. 2 Methyl, 1, 2. Oke, gak masalah ini ya. Karena penomorannya ada di sini ya. Beda juga ya penyata tulisannya. Oke, 2 Methyl. Nah, ini dia. Kalau mau. Oh, ini putus ya. Beda ya dengan yang tadi ya. Si proyek senol itu ya. Kalau ini 2 Methyl udah tahu. Methylnya yang nomor 2 ya. Yang ini, jangan nulis N besar ya. Normal itu kecil ya. Kaida sih sebenarnya ini ya. Jadi, Nnya Nnya kecil. Jadi, memang ada kaidanya. Kenapa urut besar, urut kecil itu sebenarnya ada. Ini, ini maksudnya kok normal Methyl? Tapi kalau begini bukan normal. Normal itu rantai lurus. Tidak ada bilong-bilong. Jadi, kalau begini itu kok 1 Methyl? Ya, kamu bisa propana. Ya, begini ya. Bukan maksudnya salah, bukan. Posisinya itu normal itu. Kayak normal propana, normal pentena. Udah, cuma 1 ruas doang ceritanya. Oke, yang ini. Apa ini? Ethyl. Ethyl, bukan Ethyl ini. D-Ethyl. Ya. Ya kan? Oh iya. D-Ethyl ya. D-Ethyl. Aminah. Karena dia di-Apid ceritanya. Bukan normal. Jangan menganggap lurus normal. Enggak. Bukan itu. Udah bisa melihat, nangkep kan? Maksudnya, ya ngerti saya salamnya di mana. Oke, terus yang ini. Aminahnya nomor 2. Yang menjadi rantai utama. Berarti yang ini. Ini ya. Ini rantai utamanya. Penomoran bisa dari kiri atau kanan. It's okay. Tapi ini bukan CH2 ya. CH2 ya. CH2 ya. CH2 ya. CH2 ya. CH2 ya. NH2 NH3, udah dua tangan, jadi NH2. Jadi namanya nomor 2. Yang menjadi aneh bacanya. Kamu mau mengatakan metil ini. Kamu mau mengatakan metil ini. Tapi posisinya, siapa sih? Atau utamanya? NH. Tapi disini kesannya propana itu adalah rantai utama. Benar gak? Lihat. Kalau mau bacanya, metil, propil, aminah. Lebih baik gini. Kalau ini, kesannya propana rantai panjang. Yang ini ya. Saya bilangnya C. C. Terus ini C. Propana. Terus ada metil. Dimana metilnya? Kalau kesannya M, kesannya nomor 1. Kesannya ya. C. Aminahnya nomor 2. Disini aminahnya. Yang jadi masalah adalah Kesannya aminah itu bukan rantai utama. Bukan pusat kita. Jadi membacanya itu jadi lain disini. Kalau memang dia alkil, tidak aku yang menyebutkan alkilnya propana. Ini propana kan? Ini yang menjadi fatalnya. Paham? Ya. Ketika, kalau misalnya kita punya jawaban banyak, boleh. Boleh. Tapi ketika ini menjadi jawaban, Kok alkil, rantai utama, Terus yang lebih berita, tidak bisa. Ya. Oke. Lanjut. Itu sambil kamu ngoreksi tugas kamu juga ya. Yang lain ya. Lanjut yang disini. Ini normal-normal dimethyl etamina. Padahal, Ini senternya. Ya. Ya kan ya. Senternya disini kan. Kalau senternya disini, Saya membacanya berdasarkan yang kamu kerjakan ya. Senternya disini. Berarti, Satu, satu dimethyl. Satu ethyl. Satu ethyl. Amina. Ya. Satu, satu dimethyl. Satu ethyl. Oh, salah. Ethyl dulu baru methyl. Berdasarkan apa, Bel? Satu ethyl. Satu, satu dimethyl. Dimethyl Amina. Amina. Dimana Amina ya. Oke. Kalau ada yang menggajal, Langsung, Bu, saya gak terima deljuan emu. Oke. Luar. Ya. Bu. Bu. Ini siapa di charger disini? Banyak ini. Bu. Bu, Bu, ya. Oh. Banyak. Ha. Kalau misalnya ethyl, dimethyl, amina bisa. Apa? Ethyl, dimethyl, amina. Boleh. Tapi. Ya. Alangkah baiknya menuliskan angka satu-satunya. Walaupun secara ini ya bener. Secara ini bener. Bisa mengatakan ethyl, dimethyl, amina. Bisa. Bisa itu. Tapi kalau sebaik saya, Kan masih pemula kan ya? Iya. Iya. Nulisnya agak detil. Itu ceritanya. Ya. Iya. Sebenarnya karena itu doang kok. Kalau udah pakan, silahkan. Ya. Kan saya bilang, Suatu saat, Kamu mungkin amnesia yang seperti saya bilang. Tapi kan, Ini ethyl dimethyl, te. Iya. Ya. Kapan-apan nomor satunya? Kapan ya? Lupa. Jaman kapan saya gak berjain. Nah, itu dia. Ya. Jadi memang harus ada. Ini kayak udah bagi-bagi rejeki aja. Bagi dua, bagi dua ya. Saya kaget track-track gitu kan ya. Jadi sebenarnya lebih kepada penyimpanan memori. Penyimpanan memorinya ya. Saya hanya mengajarkan ini. Ya. Kenapa seperti itu. Mungkin nanti di dunia kerja. Ya. Begitu di dunia kerja. Saya kasih contoh. Ini ya. Kenapa harus pakai nomor? Farah saya dikit ya. Begitu masuk ke sini. Jepret kerja. 0.1, 0.2. Ngapain sih, Bu? Ya. Kenapa? 5.1, 5.2, 5.3, 5.3. Ngapain sih, Bu? Kan bisa. Gak usah pakai nama. Foldernya berdasar renang kewet. Bener. Bener banget bisa. Coba aja yang terjadi apa. Berantakan semua. Gak seperti dalam pemikiran saya. Begitu masuk ke sini. 32. Jepret. Waduh. Mata kuliah apa ini ya? Seharusnya mata kuliah ini. Ini ada kode mata kuliahnya. Agar saya tahu saya ada kode mata kuliah. Tadi kamu lihat kan saya nyari materi gimana? Kok nggak ada? Ya, gimana? Saya bilang. Jadi saya off dulu. Begitu masuk-mas masuk. Alamak, pesenden. Bokonya pesenden. Saya nyarinya di sini. Di kimia organik. Kok kosong ya? Kosong nggak? Loh kok nggak ada? Apa kosong nggak? Saya udah panik nggak dia? Kok nggak apa ya? Apa saya lakukan? Eh, 4 minggu kan saya nggak buka-buka lagi. Mungkin sebulanan lebih. Sudah. Hah? Hilang. Mampus. Saya bilang gitu kan. Lama mikir saya dulu ya. Harus saya off dulu. Cek. Mana ya? Ini sih ya. Yang saya alamin. Ya. Sampai kimia dasar saya ganti. Mana elektro? Mana industri? Mana gizi? Ya. Matematika 1, 2. Teknik 2. Teknik 1. Sampai segini. Nah. Sampai disulis ini. Transformasi laplas. Scan materi. Ya. Emang beneran scan doang di sini. Tuh. Hasil dulu ya. Mergen di kertas. Jadi ada kebutuhan. Sampai saya nulis nih. Bahan kuliah umum dari luar. Dibret. Tuh. Sampai segitunya. Kenapa? Aku lupa. Cuman coba aja sayang lah ya. Oke. Begitu tadi ini gak ada. Waduh stress saya tadi. Perasaan saya taruh di atlet. Tep deh. Begitu sini. Ya. Untungnya udah kasih nama ya. Jadi. Ada. Kamu kan nanti saya ajarin yang mana nih ya. Yang ini nih udah ada. Cuman sama saya saya private. Video-video yang lain. Yang ini mah belum saya buat. Cuman. Tiga hari dua pelar ini videonya. Cuman pertanyaannya kamu. Aduh mabok. Dengerinnya. Sebenarnya lebih enak begini ya. Gak bisa emang ya. Corona tidak bisa menghalangi kita ketemu ya. Ya abis katanya mau dilipurin. Enggak sih. Ada beberapa hal yang. Gak dapet kemisnya. Mungkin kalau kamu nonton. Benerah. Gak ada budaya. Tapi kalau kita ketemu. Jadi hidup ya. Pesannya bener. Ya itulah ya. Yang gak bisa diubah ya. Andai ada ruang waktu. Teleportasi ya. Ada rumah. Gak kena hujan mana aja. Kan langsung nyampe kan ya. Atau pintu Doraemon mbak ya. Kalau bukan Doraemon. Di settingnya cuma satu. Kampus. Sampai pintu keluar. Ya. Pintu keluarnya langsung up. Kampus langsung. Jangan setting kemana-mana. Sampai ke rumah orang lagi ya. Oke lanjut ke ini ya. Eh ada yang mau tanya lagi. Cukup. Cukup. Oke. Semuanya somer struktur dari C3H6BRCR. Bromo. Kok dua ya. Satu. Satu. Satu ya. Sepertinya dia bisa diputusin pacarnya ini ya. Ada yang punya pacar gak ada kan. Coba semua gak. Aduh. Saya lagi bikin. Ini kan C3H3. Kok putana ya. Alvana. Saya lagi mikir kalau gak mau buat screenshot itu chatnya bisa panjang sepanjang itu gimana caranya untuk screenshot. Saya lagi mikir ya setiap ini gak apa ya. Saya mau buat langsungnya lain-lain ya. Cuma video ini banget. Nah gak banget ya. Pokoknya harus di situan aja. Makanya hape sering saya silent atau apa biar gak ngerima hal-hal yang japri-japrian gak sayang. Kayak gitu. Enggak. Saya mumpah kadang-kadang hape dimana gitu kan ya. Oke. Ini udah saya benerin ya. Yang ini ya. Lalu. Ini. Ini kenapa? Oh ya. Nomor dua ya. Iya. Nomor dua berarti Bromo, Chloro, Propana. Oke ini benar. Lanjut bawahnya ini. Ini ya. Eh prioritasnya di Chloro ya. Ya. Chloro ya. Paham ya. Di prioritas ya. Nah. Mana? Bromo, Chloro. Berikut tasnya kita terus dari. Berikut tas. Berikutnya. Berikutnya bagian bawah itu semakin ke kiri semakin tinggi. Ternyata dia baca komennya belum tutas. Jadi yang mana? Yang mana? Nih. Saya tunjukin. Ada patokannya yang gampang. Ada soal yang sudah dibuat sama dia. Jadi kalau misalnya saya ngejawab itu. Coba dipikirkan. Bromo, Chloro. Yang mana? Makin kesana makin prioritas. Chloro itu termasuk. Dan kawan-kawan. Kalau di alaman 100 tadi. Baru Chloro. Baru Bromo. Yang terakhir Bromo. Tapi dilihat bagaimana membacanya. Lihat di sini. Yang paling utama adalah Propana. Ya. Chloro-nya dulu nomor 1 gak mungkin. Kita milihnya di sini. Nulisnya. Udah pasti. Kebetulan pas banget soalnya itu. Kalau kita kasih nomor 1 di sini. Maka Bromo nomor 2. Bromo gak ada masalah. Karena mau kiri kanan. Bromo tetap nomor 2. Yang jadi masalah. Chloro-nya. Maka pasti nomornya di sini. Tidak melihat prioritas. Angkanya. Tapi menyebutkannya berdasarkan prioritas. Angka. Oke. Paham. Udah gak berantemannya mas ayah. Ya cuman masalah. Ayam apa kelur but. Kelur apa ayam. Berarti butan deh kita. Nah. Kalau yang ini. Baru. Karena sama-sama nomor 1. Siapa dulu. Bromo. Apa kloro. Kloro apa kloromo. Kloro apa kloromo. Saya lagi bingung. Ini orang menulis. Ini bener gak ya. Ini bener ya. Yang ini. Ini kemungkinannya. 1 kloro. 3 kloro. 3 kloro. Yang satunya. Jadinya 3 kloro. Satu kloro. 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 Yang mana? Kloro. Lihat di sini. Kloro dulu. Kloro dulu. Kloro. 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 Ya. Kita lihat ya. Iya kita kekuromo ya. Kloro. 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 Kloro nanti di sini. Ya. Dia bilang di sini. Kloro. 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 Kebetulan. Satu kloro. Terus dia bilang tadi itu adalah. Satu kloro. Terus ini. Tri-fluoro. Etana misalnya ya. Misalnya ya. Satu kloro. Satu kloro. Satu kloro. Baru di sini masuk. Golongan si F. Ya. Karena mereka itu ada. F. C. L. E. 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 Lihat dia. Baca bromo dulu. Floro dulu. Baru. Floro. Bromo. Floro. Floro. Lihat. R. CL. BR. E. Khusus ini ya. Khusus ini. Arti kata. Makin dia ada di bawah I. Maka I dulu dibaca. Baru BR. Baru CL. Baru R. Bukan karena alfabet. Dia punya lain. Kayak aktivitas. Keren negatifan. Dia dalam satu golongan. Bukan melihat yang. Oh. Ini cloro-cloro itu gara-gara ini. Bukan. Ya. Bukan itu. Makanya di sini. Ya. Bromo. Cloro. Cloro. Makin tinggi kan cloro. G. Sekarang. Sudah. IB. Sekarang. Kita punya. F. Cl. B. R. I. Bromo atau cloro dulu bacanya. Bromo. Jadi ini tetor. Salah. Bacanya bromo dulu. Kemungkinannya satu bromo. Tiga bromo. Tiga bromo. Bermana. 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 Yang satu. Tiga bromo. Satu bromo. Propana. Oke. Saya coret dulu yang ini. Biar gak lihat. Tapi. Itu kan baru. Sampai masuk saya. Jangan kelihatan ya. Extreme. Di ekstrimin lagi. Degedein urutnya. Salah cuy. Gitu ya. Kasih warna merah. Biar ketahuan gak suka. Cui. 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 Sekarang. Kamu sudah tahu. Bacanya dua bromo. Cloro. Cloro. Cloro ini ya. Sekarang. Ketika melihat ini. Makin ke atas dia. Sebaiknya. Nomornya. Lebih dulu atau enggak? Lebih dulu. Masa. Iya. Masa. Lebih dulu. Cek lagi ya. Ayo. 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 Dua. Bisa aja kan ini nomor satu. Bacanya. Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Bisa. Berarti? Atas apa bawah? Atas. Datang mungkin jawabannya. Oke. Yang bawah. Saya tinggal kasih garis merah. Masa sih dia bilang. Wah. Bisa kan? Bisa satu di bawah. Yang benar itu. Lihat ini. Ini kan soal. Saya yakin bukunya membuat soal sudah benar. Patongannya itu aja. Makanya disuruh lanjut itu. Diminta pokok. Ini jawabannya berubah-ubah dulu apa. Cloro dulu ya. Nomor yang mana ya. Cuma masalah ginian aja. Salah jawaban. Lihat. Lihat. Kenapa gangguluan aja sih. Cloronya ya. Cloronya. Ya kan? Ceritanya. Kenapa sih kita lebih prioritas ke sana? Ya. Karena kan ini bisa ke kanan. Bisa ke kiri. Kalau ini prioritasnya di sini. Gitu. Patokannya cuma di halaman. Berapa ini? 7. Enggak. 7. Oke. 7. Sudah? Paham sekarang? Sudah. Gak ada yang berikut lagi? Ya abis sih. Gini loh. Ya. Diminta latihan itu sebenarnya lebih peka. Bromo Cloro yang mana ya. Lalu kenapa dikenalkan dulu tentang ke elektronegatifan. Tentang galongan, periodik, dan kalong kawannya. Ya. Ketika masuk ke sini. Ke Excel B.I.A.T. Dia tidak ada kaitan dengan yang 0.800 tadi. Sebenarnya bukan. Tapi tentang golongan. Bukan golongan sih. Lebih tepatnya prioritasnya. Prioritasnya. Ini prioritas 2. Ya. F.C. Algarinnya. Ya. Golongan 2. Eh. Prioritas 2. Prioritas 3. 4. Dan 5. Tapi membacanya dari bawah ke atas. Lebih prioritas yang atas itu sebenarnya. Tapi segi penomoran. Yang bawah. Simpel ya. Soalnya cuma ini kasih ributnya. Enggak ini jawabannya. Makanya. Waktu saya ngajarin. Selalu membuat penaman berbagai pemikiran. Ini. Ini. Kenapa? Saya pernah kuliah. Dan yang ada di dalam pikiran saya. Itu jawabannya. Ya. Dulu ya. Cuma satu jawaban. Udah ini benar. Tapi ketika orang manya. Duh. Kenapa jawabannya itu? Kenapa gak jawabannya ini? Dan saya tidak. Mungkin tidak. Ya gak bisa jawabannya ini. Kenapa? Ya gak bisa. Gak bisa. Pokoknya gak mau. Boleh. Ngapak. Nah. Ketika bisa terjawab seperti itu. Itulah yang kami gelap kita. Kita dengan riset. Alasannya apa? Coba dibuat aja. Kurayanya. Ya. Kayak kita mau. Acara liburan yang gak jalan-jalan. Oh. Mana? 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 Ini kan? Yang nunggu. Kapan? Ini dia berangkat. Uang udah ada. Tiga berangkat. Saya bilang. Nah. Ketika kita sajikan apa aja nih. Checklist. 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 Yang mana mungkin. Mana mungkin. Mana mungkin. Begitu kita buat buktinya. Oh ya. Oke yang ini. Disitulah namanya marketing chemical engineering. Adakah kita ngobrol di talking? Kamu saya mau bisa ajarkan tentang beberapa. Ditingkat saya. Dia jadi marketing. Di bagian pemasaran. Tentang mengenalkan produk-produk yang berkaitan dengan dunia marketing. Mungkin popa. Terus mungkin tangki. Penjualan. Dan kamu ketika mau menjual ke orang. Itu harus dengan ketil. Tentang mengenalkan produk-produk yang berkaitan dengan dunia marketing. Tentang mengenalkan produk-produk yang berkaitan dengan dunia marketing. Terima kasih.